Oke, kita mulai ya Kita mulai ya Oke Nah Minggu Minggu terakhir di bulan Di bulan sebelas itu Kita sudah belajar Atau di pertemuan pertama Kita sudah belajar tentang Apa kemarin itu Siapa yang masih ingat Siapa yang masih ingat kemarin itu Tentang apa Tentang Ya, sudah ada sebagian yang Kirim mesagenya tentang atom Ya kan Tentang atom Ya Tepatnya itu tentang atom Dan sistem periodik unsur Ya kan Nah, kemarin itu Kemarin itu Kita sudah belajar tentang atom Nah Apa itu atom Kemarin kita sudah belajar Siapa yang masih ingat Boleh ditulis message Atau Diungkapkan sekarang Atau dijawab Secara langsung Oke Siapa yang masih ingat Siapa yang masih ingat Secara sederhananya itu Atom itu apa Tidak apa-apa Bagi Teman-teman Yang baru Yang baru bergabung hari ini Tidak apa-apa Coba diikuti dulu ya Coba diikuti ya Oke 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 Jadi Jadi kemarin itu Yang pertemuan pertama Kita belajar tentang Atom Ya kan Atom itu Berasal dari kata apa Kemarin itu Di pertemuan pertama Di pertemuan pertama Kita bahas tentang atom Kan Nah Tentang atom Atom itu Berasal dari kata apa Kemarin Dari kata Atom itu Berasal dari kata apa Kan kemarin itu Ada dua kata Ato Ato Atomos Ya kan Ya kan Kemarin kan Atomos kan Ya Ya Atomos ya Oke Coba di dengar saja ya Oke Jadi kemarin itu Di pertemuan pertama itu Kita belajar tentang atom Dan Sistem periodik unsur Ya kan Nah Apa itu atom Atom adalah Bagian terkecil Dari suatu unsur Yang tidak dapat Dibagi lagi Ya kan Intinya apa Tidak dapat Dibagi-bagi lagi Itu aja intinya Diingat ya Ya Oke Nah Nah Sekarang Sekarang Kita Lihat lebih dalam lagi Atom itu apa Oke Kita lihat lebih dalam lagi Atom itu apa Nah Sekarang kita akan masuk ke Masih dengan topik yang sama Tetapi kita akan melihat Lebih dalam lagi Kira-kira Kira-kira Di dalam atom itu Ada apa saja Halo Halo Oke Suaranya sudah Sudah jelas Tadi ada Salah satu dari teman kita Bilang suaranya Mantul-mantul Oke Kalau sudah Oke Kalau sudah bagus Berarti bisa saya lanjutkan Nah 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 Sekarang kita akan melihat Di dalam atom itu Ada apa saja Kira-kira Nah Kalau Jika kemarin Kita ibaratkan Atom itu adalah Seperti ini Coba dilihat ya Kita ibaratkan Atom itu adalah Seperti sebuah bola Ini Ya kan Dan Di tengahnya Ada 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 Intinya Atau ada tengahnya Seperti ini Bisa dilihatkan Gambaran saya kan Bisa dilihatkan Yang saya gambar ini kan Oke Nah Oke Diibaratkan saja Ini bulat Oke Nah Jadi ini apa pak Inilah ibaratnya Sebuah atom Ya kan Nah Atom itu Ada penyusunnya Walaupun dia Sangat-sangat-sangat Kecil Walaupun dia Tidak-tidak Tidak dapat Dilihat Dengan Dengan Mata Mata Dengan Tanpa Alat bantu Jadi Dia tetap ada Penyusunnya Tetap ada Penyusunnya Ya kan Nah Apa itu penyusunnya pak Nah Jadi kita bagi Menjadi Tiga bagian Nanti Yaitu Ada yang namanya Inti Ini inti Dan Ini Ada yang namanya Kulit Ya kan Ya kan Sama seperti telur Sama seperti telur Bayangkan saja Sebuah telur Telur itu ada Ada kulitnya Dan ada isinya Yang putih Dan ada yang kuning Ya kan Ya kan Yang kuning itu Ibaratkan saja Ibaratkan saja Sebagai intinya Ya Jadi ini sebagai penggambaran saja Biar 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 konsepnya dapat Ya Ibaratkan saja Dulu kalian Mengupas sebuah telur Ada kulitnya Ada yang putihnya Dan ada yang kuningnya Ya kan Nah Yang kuningnya itu Nanti kita sebut Sebagai inti Inti Ini 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 Dan Yang putihnya Dan yang kulitnya ini Kita sebut dulu Sebagai kulit Ini kulit Dan ini kulit Ya Supaya jelas ya Oke Nah saya kembali ke Firepointnya dulu Kesini Ke gambar ini Nah Secara jelasnya Sebuah atom itu Kita gambarkan Seperti ini Coba dilihat ya Nah Ini adalah inti Ini Ini semua adalah inti Ya Ini semua adalah inti Oke Oke Dan ini semua Ini adalah Satu Atom Ini Ini Walaupun ini sangat besar Kalian lihat Ini adalah Supaya bisa kita lihat Dengan jelas Sebenarnya ini Sangat-sangat kecil Tetapi digambarkan Dengan Dengan jelas Supaya kita bisa Melihat strukturnya Oke Kok Kosong Gak ada gambar Maksudnya Halo Kok gak ada gambar Ini ada jelas Gambarnya Ya 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 Saya tidak tahu Mungkin Mungkin Di Apa Koneksi Koneksi internet Kalian kurang bagus Atau bagaimana Oke Tapi yang jelas Coba diikuti saja ya Oke Tidak apa-apa Oke Nah Sekarang Kita lihat Atom itu Ini adalah sebuah atom Ya Ini adalah sebuah atom Oke Nah Apa penyusunnya pak Kita lihat Penyusun satu atom itu Penyusun satu atom itu Ada yang namanya Elektron Ya Ini yang kuning-kuning ini Yang kuning ada garis Ini elektron Ini elektron Ini elektron Ini elektron Ini elektron Ini elektron Oke Dan biasanya elektron itu Ada di kulitnya Ini coba lihat Ini Ini kita Kita sebut dulu sebagai kulit ya Ini Oke Ini Oke Dan Yang paling penting adalah ini Ini apa pak Ini intinya Inti atomnya Oke Inti atomnya Oke Oke Ini inti atomnya Nah Inti Nah inti atom ini Inti atom ini terbagi lagi Terbagi atas apa aja pak Yaitu Ini Yang ada tanda plus plus ini Yang ada tanda positif ini Kita sebut dengan proton Ya Kita sebut dengan proton Dan sementara Yang ini Yang ini Seperti bola Bola ini Yang bola biru-biru ini Kita sebut sebagai neutron Oke Oke Jelas ya Ini inti Yang ini elektron Yang ini Yang ini proton Sementara yang ini Neutron Jelas ya Jelas ya Oke Jelas Oke Nah Sekarang Kalau tidak Kalau kurang Kalau kurang jelas Atau kurang mengerti Boleh ditanyakan ya Soalnya Ngapain saya lanjutkan Kalau tidak Kalau tidak mengerti Ya kan Lebih bagus kita lambat Lebih bagus kita lambat Tapi kalian dapat ilmunya Sama Sama bapak Seperti itu Ya Oke Jadi konsepnya jelas ya Nah Jangan lupa Jangan lupa Ini sangat penting Jadi kalau saya tanya Oke Elektron itu Terletak di mana Terletak di mana Dimananya atom Kalau saya tanya Seperti itu kalian Kira-kira bisa menjawab apa Ya Di kulit atomnya Oke Oke Nah Kalau saya kira-kira Bertanya sama kalian Proton itu Letaknya di mana Ya Bagus Kalau saya tanya Neutron itu Kira-kira Letaknya di mana Neutron Letaknya Letaknya kira-kira Di mana Atau di Tepatnya di Di inti Ya kan Oke Di inti Kita tidak pakai Tengah-tengah Ya Di sini inti Pakai kata inti Oke Nah Jangan lupa juga Yang paling penting Satu lagi apa Selain posisinya Yang paling penting Satu lagi adalah L Tadi kan Ini kan Ini kan semua atom Atom itu Terdiri dari Ini elektron Ini elektron Ini proton Yang positif Ini neutron Yang tidak bermuatan Yang tidak bermuatan Jadi kalau saya tanya Elektron itu Muatannya apa Elektron itu Muatannya apa Nega Negatif Oke Bagus Negatif ini Yang tanda Kurang ini Yang tanda minus ini Namanya Bermuatan Negatif Oke Kalau saya tanya Proton itu Muatannya apa Positif Bagus Kalau saya tanya Neutron itu Muatannya apa Tidak bermuatan Oke Bagus sekali Tidak bermuatan Oke Oke Bagus Nah Sekarang Oke Kita lanjutkan Ke slide berikutnya Oke Nah Tadi kita sudah belajar Ya kan Penyusun atom itu Partikel dasar penyusun suatu atom Ada tiga Proton Elektron Dan neutron Ya kan Nah Sekarang Kita Kita perlu tahu Siapa penemunya kira-kira ya Seperti itu Kita perlu tahu kan Siapa penemunya Seperti Seperti Pesawat terbang Seperti TV Seperti telepon Dulu Mungkin waktu kalian Waktu SD Mungkin belajar tentang penemunya Ya kan Nah Di kimia juga Kita perlu tahu Siapa penemu-penemunya Ya kan Nah Kita lihat Yang pertama itu Elektron Ya Elektron Elektron itu Ditemukan oleh Yang namanya J.J. Thomson Siapa J.J. Thomson Nih Oke J.J. Thomson Tahun berapa 1987 Ya Ini kira-kira gambarnya Oke Nah Oke Nah Kira-kira Dia Menggunakan eksperimen apa Bagaimana dia Bagaimana dia menemukan elektronnya Nah Beginilah dia cara menemukannya Elektron itu Ditemukan oleh J.J. Thomson Dengan menggunakan Tabung Katoda Dengan menggunakan apa Dengan menggunakan Tabung Kat Tabung Katoda Oke Dengan menggunakan Nih Coba dilihat gambar ini Dengan menggunakan Tabung inilah J.J. Thomson Menemukan elektron Oke Menemukan yang namanya Elektron Pada tahun 1987 Oke Sampai disini Dapat dimengerti ya Oke Oke Nah Kita lanjutkan Yang kedua tadi Yang kedua tadi apa Masih diingat Yang kedua Setelah elektron Apa tadi Oke Proton Bagus Oke Nah Kita lanjutkan Ke Yang Sebentar Oke Ke yang proton Ya Ini proton Oke Ini yang proton Nah Proton Ini Yang bagian proton Ini ya Proton Ditemukan pada Tahun 1886 Ini yang proton Saya buat disini P Saya buat disini P Berarti Maksudnya proton Oke Proton Nah Proton ini Ditemukan pada Tahun 186 Oleh yang namanya Eugene Goldstein Oke Diingat saja ini Eugene Goldstein Oke Eugene Goldstein Kalau kira-kira Payah mengingatnya Ini saja diingat Gold Oke Proton ditemukan oleh Si Gold Oke Itu saja diingat Oke Biar tidak susah Proton ditemukan oleh Si Goldstein Oke Tapi kalau bisa lengkap Lebih bagus Oke Nah Ini gambarnya Si Goldstein Pada tahun 1886 Bagaimana dia menemukannya Dia menemukannya Dengan cara Memodifikasi Tabung Sinar Katode Dengan Melubangi Lempeng Katodanya Dan gas Yang berada Di belakang Katode Menjadi Berpicar Ya Nah Peristiwa tersebut Menunjukkan Adanya Radiasi Yang berasal Dari anode Yang menerobos Lubang Pada lempeng Katode Sinar ini Disebut dengan Sinar anode Atau Sinar positif Dan sinar positif Inilah yang kita Sebut dengan Yang kita sebut dengan Proton Ya Jadi Secara simpelnya Lihat gambar ini Ini Inilah cara Si Eugene Goldstein Menemukan Proton Oke Kalau Kalau kira-kira Kalimat yang di atas ini Susah dimengertinya Tidak apa-apa Yang harus kalian ingat Dari Penjelasan ini Adalah Pertama itu Yang menemukan Proton Siapa Eugene Gold Eugene Gold Stain Bagus Pada tahun berapa Ditemukan Pada tahun 1886 Yang paling penting Kemudian Yang harus kalian ingat Itu apa Bagaimana dia Cara menemukannya Dengan Memodifikasi Tabung Sinar Kato Kato D Oke Itu saja Empat poin itu saja Tahunnya berapa Siapa penemunya Eugene Goldstein Oke Tahun berapa 1886 Bagaimana dia Menemukannya Dengan Memodifikasi Tabung Sinar Kato Kato D Ya Itu Tiga Tiga poin Itu saja Oke Oke Dapat ya Oke Nah Selanjutnya Kita lanjutkan Ke Slide Empat Oke Selanjutnya itu Neutron Oke Neutron tadi Bermuatan apa Siapa yang masih ingat Neutron tadi Bermuatan apa Apa Tidak bermuat Tidak bermuat Tidak bermuatan Bukan inti Bukan inti Inti itu tempat Inti itu tempat Proton dan neutron Ya Kalau muatan Saya tanya Muatan ada Tiga Positif Negatif Sama tidak ada Muatan Atau tidak bermuatan Oke Jangan disebut Jangan disebut Apa muatan neutron Inti Enggak Oke Oke Bagus Neutron itu Tidak bermuatan Ini Ini N Oke Oke Nah Sekarang kita lihat Ini Yang menemukan Siapa Yang menemukan Yang ini itu Namanya James Catwick Oke James Catwick Oke Catwick Ini saja diingat Si cat Si cat Yang menemukan itu Si cat Oke Yang menemukan neutron Siapa Si cat Oke Yang menemukan proton Siapa Si Apa Siapa Si gold Si gold Gold stain Oke Itu saja diingat Gold stain Ingat gold Emas Ya Yang menemukan proton Siapa Si gold stain Yang menemukan neutron Siapa Si cat Oke Catwick Oke Catwick Pada tahun berapa 1932 Ya Nih Dilihat Oke Bagaimana dia menemukannya Coba kita baca Oke Catwick Mengamati bahwa Beryllium yang ditembakkan Dengan partikel alpha Memancarkan suatu partikel Yang mempunyai Daya tembus Yang sangat tinggi Dan tidak dipengaruhi oleh Medan magnet Maupun medan listrik Nah Partikel ini Diberikan Diberi nama neutron Oke Nah Jadi Kalau saya tanya Kalau saya tanya Bagaimana si catwick Mengamati Atau menemukan Neutron Yaitu Dengan Mengamati bahwa Beryllium yang ditembakkan Dengan partikel alpha Memancarkan suatu partikel Yang mempunyai Daya tembus Yang sangat tinggi Oke Oke Nah Inilah kira-kira dia Gambarnya Oke Inilah kira-kira dia Gambarnya Ini Ini sumber Partikel alphanya Oke Ini dia Lempeng tipis Berylliumnya Oke Terus dia Oke Terus Dia ditembak oleh Partikel alpha Oke Sehingga Mempunyai radiasi Oke Nah Radiasi tanpa Pemuatan ini Melewati Lempeng Parafin Ini Kemudian Kemudian Inilah yang Menghasilkan Proton Kemudian Proton ini Dideteksi oleh Sebuah detektor Oke Nah Yang paling penting Dari sini adalah Kalau kira-kira Kalian bisa mengingat Semua poin-poin ini Bagus sekali Tetapi Intinya apa Ini kan Masih pengenalan Ya kan Nah Yang paling penting Adalah apa Kalau saya tanya Kalau saya tanya Yang paling penting Dari sini adalah Siapa penemu neutron Yang namanya James Katwig Pada tahun James Katwig Oke Kalau ada yang nanya Kalau James Kurang Bagaimana ya Yang tepatnya Kalian harus mengingat Yang Katwig Kenapa Kalau hanya James saja Kalian ingat Banyak yang namanya James nanti Kalian temui Ketika belajar Kimia Atau belajar Ilmu-ilmu lain Sehingga Kalian akan Sangat mudah Untuk Melupakannya Makanya Saya tekankan Yang harus kalian ingat Itu adalah Katwig Bukan James Tapi kalau bisa Diingat dua-duanya Malahan bagus Sebenarnya Nama lengkap dia James Katwig Ya kan Oke Tapi kalau kalian bilang Pak Kalau saya jawab James Bagaimana Boleh Tapi Kalian sangat akan Lupa Sangat akan Mudah lupa Untuk Mengingat bahwa Penemu neutron Itu adalah si James Karena James itu Sering dipakai Nama orang Ya kan Atau nama-nama Penemu-penemu Sehingga nanti Kalian akan Bingung Kalau kalian Menggunakan James Jadi Menurut saya Bagusan kalian Menggunakan kata Katwignya Tapi terserah kalian Itu Menurut kalian Mana yang paling bagus Oke Kalau kalian bilang James pun Tidak apa-apa Benar Kalau kalian bilang Katwig pun Tidak apa-apa Benar Oke Tapi kalau Bagusnya Dua-duanya Oke Nah selanjutnya Oke Saya mau Mengulang Mengulang Apa dong Yang kalian Pelajari Di atas Tadi Ya Saya mau Mengulang Itu Oke Saya tidak Mau Kalian belajar Banyak-banyak Rupanya Banyakan lupa Ya kan Nah Kalau saya Tanya Lihat ini Pertanyaan kan Kalau saya Tanya yang Nomor 1 Oke Ini boleh Dijawab Secara langsung Boleh ditulis Boleh ditulis Di message Oke Nah Oke Bagusan Ditulis Ke message Aja Oke Semua Semua Mengirim Ke message Oke Nah Ini Ini Saya Mau mengambil Nilai kalian Dari sini Oke Nilai Partisipasi Namanya Oke Jadi Semua yang Hadir disini Harus Menjawab Oke Benar Atau tidak Harus Dijawab Oke Oke Benar Atau tidak Harus Dijawab Yang pertama Nomor 1 Dulu Oke Nomor 1 Dulu Lihat Nomor 1 Apa Partikel Dasar Penyusun Atom Oke Tuliskan 3 Partikel Dasar Penyusun Atom Dan Apa Saja Muatannya Oke Bagus Mbak Black Angel Bagus Benar Mbak Nesa Benar Tapi Kurang Lengkap Karena Karena Muatannya Tidak Disertakan Oke Mbak Wahyu Bagus Benar Oke Siapa lagi Oke Mbak Kezia Bagus Ajar Siapa ini Mbak Ajar Mana Muatannya Oke Setia Oke Bagus Oke Yang Belum Belum Lengkap Tolong Dilengkapi Harus Ada Muatannya Jangan Tidak Ada Muatannya Oke Yang Nomor Satu Dulu Jawab Jangan Nanti Saya Payah Bacanya Wahyu Bagus Oke Etik Susana Etik Susana Belum Ada Muatannya Mbak Etik Coba Dilengkapi Lagi Oke Widayanti Bagus Oke Sintia Bagus Lili Herlina Lili Elektron Oke Lili Bagus Lili Bagus Lili Sudah Bagus Mbak Etik Mbak Etik Kok Enggak Dilengkapi Elektron Itu Muatannya Apa Proton Itu Muatannya Apa Neutron Itu Muatannya Apa Tolong Dilengkapi Ajar Juga Belum Belum Dilengkapi Tolong Dilengkapi Oke Mbak Nesa Mbak Nesa Terbalik Mbak Nesa Terbalik Tunggu Dulu Mbak Nesa Terbalik Itu Elektron Kok Bermuatan Positif Diperhatikan Elektron Tidak Bermuatan Positif Jangan Terbalik Dibaca Lagi Dibaca Lagi Message Oke Mbak Saro Bagus Sudah Benar Oke Saya Langsung Ambil Nilai Ini Namanya Nilai Partisipasi Oke Mbak Mbak Sintia Sudah Bagus Mbak Fitri Mbak Fitri Bagus Sudah Benar Oke Mbak Eka Mbak Eka Masih Masih Itu Terbalik Elektron Sama Elektron Sama Proton Terbalik Oke Elektron Sudah Pas Oke Setia Tunggu Dulu Setia Tunggu Dulu Setia Jangan Ke Nomor 2 Dulu Oke Setia Jangan Ke Nomor 2 Dulu Kita Masih Nomor 1 Oke Yang Belum Tepat Mbak Setia Coba Cepat Dilengkapi Oke Mbak Etik Mbak Etik Sudah Pas Oke Bagus Oke Mbak Setia Belum Pas Coba Secepatnya Dilengkapi Biar Kita Ke Nomor 2 Ajar Juga Begitu Mbak Ajar Mbak Ajar Belum Mbak Ajar Oke Bagus Mbak Ajar Sudah Pas Oke Oke Ini Mbak Nesa Kok Belum Elektron 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 Negatif Oke Yang Lain Dimana Jangan Jangan Dipisah Satu Satu Nanti Saya Payah Bacanya Oke Buat Satu Baris Aja Satu Message Aja Jangan Satu Satu Ini Oke Saya Tidak Perlu Saya Tidak Perlu Elektron Letaknya Di Kulit Atau Di Inti Enggak Enggak Usah Saya Mau Saya Mau Elektron Itu Muatannya Apa Saya Tidak Minta Saya Tidak Minta Dimana Dimana Letaknya Oke Saya Tidak Minta Dimana Letaknya Tapi Kalau Kira-kira Tau Ya Tidak Apa-apa Tapi Kalau Tidak Tau Ya Tidak Apa-apa Karena Di Nomor Nomor Satu Itu Yang Saya Minta Nama Partikel Penyusun Dan Apa Muatannya Itu Yang Saya Minta Namanya Dan Muatannya Saya Tidak Minta Tempatnya Dimana Oke Oke Tidak Apa-apa Oke Nomor Dua Jangan Ada Dulu Yang Start Ya Tapi Sudah Bisa Di Ingat Ingat Atau Dipikir Dalam Hatinya Oke Dipikir Dipikir Atau Dicatat Dulu Dalam Catatannya Oke Nanti Dituliskan Ke Message Oke Oke Nomor Satu Dulu Jangan Dimix Nomor Satu Sama Nomor Dua Nanti Saya Payah Bacanya Mbak Nesa Oke Mbak Nesa Sudah Bagus Oke Elektron Bermuatan Negatif Proton Oke Eh Itu Satu Lagi Salah Oke Mbak Nesa Coba Lihat Proton Tidak Bermuatan Enggak Proton Itu Tidak Proton Proton Tidak Bentar Nesa Elektron Negatif Proton Positif Neutron Oke Bagus Oke Mbak Nesa Sudah Pas Sudah Pas Mbak Nesa Oke Sekarang Mbak Mbak Setia Setia Tunggu Ya Mbak Setia Setia Coba Oke Mbak Sintia Sudah Pas Mbak Sintia Sudah Pas Oke Mbak Sintia Sudah Pas Oke Oke Yang lainnya Yang lainnya Yang sudah Pas Yang saya Tandai Disini Wahyu Widi Sarof Fitri Etik Ajar Nesa Sintia Yang belum Merasa Tepat Yang belum Merasa Kurang Tepat Secepatnya Di Message Supaya Saya Bisa Buat Nilainya Oke Oke Nah Oke Sekarang Kita Ke Nomor Dua Oke Yang Yang Belum Yang Belum Tepat Yang Belum Saya Bilang Tepat Secepatnya Di Message Oke Biar Saya Bisa Buat Nilainya Nah Sekarang Dijawab Nomor Dua Siapa Penemu Dari Partikel Itu Maksudnya Siapa Penemu Proton Siapa Penemu Elektron Siapa Penemu Neutron Oke Sudah Bisa Desen Oke 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 Silahkan Desen Aja Biar Nanti Saya Baca Saya Kasih Waktunya Dua Menit Oke Saya Saya Tidak Koreksi Langsung Oke Saya Kasih Waktunya Dalam Dua Menit Secepatnya Diselesaikan Nomor Dua Oke Penemunya Saja Contoh Penemu Elektron Adalah Si Ini Penemu Neutron Adalah Si Ini Penemu Proton Adalah Si Ini Oke Sudah Cukup Itu Saja Oke Tidak Usah Dibuat Yang Lain Lain Singkat Saja Jawabannya Singkat Tapi Tetap Tapi Tepat Oke Saya Tidak Koreksi Langsung Oke Saya Kasih Kalian Waktu Dua Menit Saya Akan Koreksi Nanti Dan Langsung Akan Saya Buat Nilainya Oke Dua Menit Oke Satu Menit Satu Menit Lagi Selamat 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 Oke Yang Belum Secepatnya Ini Masih Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Tujuh Oat Oke Yang Mengerim Masih Sembilan Orang Oke Secepatnya Oke Secepatnya Oke Secepatnya Dikirim Oke Waktunya Sudah Habis Waktunya Sudah Habis Nah Sekarang Waktunya Sudah Habis Nah Sekarang Coba Saya Akan Kita Akan Bahas Bersama Apa Jawabannya Oke Yang Nomor Satu Yang Nomor Satu Oke Apa Partikel Dasar Penyusun Atom Dan Apa Muatannya Oke Jawabannya Adalah Satu Partikel Dasar Penyusun Atom Adalah Elektron Oke Muatannya Adalah Negatif Negatif Dua Partikel Dasar Penyusun Atom Adalah Pro Proton Proton Muatannya Adalah Positif Oke Oke Kemudian Yang ketiga Partikel Penyusun Atom Adalah Neu Neutron Oke Neutron Muatannya Adalah Tidak Bermuat Tidak Bermuatan Oke Bagus Itu jawaban Nomor Satu Nomor Dua Oke Siapa Penemu Dari Partikel Itu Oke Yang pertama Elektron Elektron Si J Tom Thompson Oke Kedua Proton Yang Menemukan Siapa Si Si Eugene Gold Gold Stain Oke Ketiga Yang menemukan Neutron Adalah Si James James Catwick Oke James Catwick Oke Si James Catwick Oke Jadi itu Pertanyaannya Oke Kira-kira Kira-kira Hampir benar Semua sih Oke Saya sangat puas Dengan jawaban Kalian Berarti Kalian Sangat Memperhatikan Apa yang Saya Jelaskan Oke Nah Selanjutnya Selanjutnya Oke Kita Masih ada 8 menit Lagi Oke Selanjutnya Kalian Sudah Tahu Partikel Dasar Penyusun Atomnya Kalian Sudah Tahu Atom Itu Sendiri Oke Nah Dipertemuan Selanjutnya Saya Akan Kasih Tes Oke Jadi Siap-siap Ya Jadi Dipelajari Apa yang Sudah Kita Pelajari Di Ulang Kembali Oke Nah Nanti Sebelum Tes Sebelum Tes Saya Masih Akan Kasih Materi Sama Kalian Yaitu Yaitu Bagaimana Bagaimana Menghitung Nomor Atom Bagaimana Menghitung Nomor Atom Apa Hubungan Nomor Atom Apa Hubungan Nomor Atom Dengan Dengan Jumlah Elektron Dengan Jumlah Proton Dan Dengan Jumlah Neutron Nantinya Kita Akan Belajar Itu Oke Di Pertemuan Selanjutnya Oke Kalau Pertemuan Ini Tidak Tidak Bisa Lagi Karena Tinggal 7 Menit Oke Nah Kalian Akan Belajar Lagi Nanti Setelah Kita Belajar Pertama Pengertian Atom Ya Kan Di Pertemuan Pertama Kita Belajar Pengertian Atom Siapa Penemu Atom Nah Hari Ini Kita Belajar Apa Si Di Dalam Atom Itu Apa Si Di Dalam Atom Itu Nah Selanjutnya Selanjutnya Kita Akan Belajar Yang Namanya Nomor Atom Nomor Atom Itu Apa Ya Nah Nanti Akan Kita Kita Pelajari Oke Nomor Atom Itu Nanti Akan Berhubungan Dengan Dengan Jumlah Elektron Oke Jumlah Elektron Jumlah Neutron Jumlah Proton Kita Akan Belajar Itu Nanti Oke Jadi Jadi Jangan Jangan Kalian Bikin Oh Berarti Atom Itu Atom Itu Elektron Ada Satu Enggak Oke Tergantung Atom Atom Itu Banyak Jenis Jenis Oke Atom Itu Banyak Jenis Jenis Oke Elektron Itu Hanya Satu Enggak Elektron Itu Banyak Oke 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 Yang Tunggu Oke Nah Nanti Kalian Akan Belajar Nomor Atom Kalau Nomor Atom Segini Berapa Protonya Kalau Nomor Atom Segini Berapa Elektron Kalau Atom Segini Berapa Protonya Kita Akan Belajar Itu Di Pertemuan Selanjutnya Oke Oke Yang Jelas Malam Ini Sudah Dapat Sudah Dapat Dulu Intinya Oke Sebentar Yang Black Yang Yang Pertemuan Pertama Ada Di Youtube Oke Coba Dicari Di KPC Di KPC 4 Di KPC Angkatan 4 Ada Di Sana Coba Lihat Saya Sudah Posting Di Sana Yang Pertemuan Pertama Oke Untuk Mbak Black Angel Ini Oke 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 Sekedar Sekedar Untuk Sekedar Untuk Membuka Membuka Pertemuan Ketiga Nanti Coba Kita Lihat Yang Ini Tadi Pokoknya Yang Tadi Semua Sudah Jelaskan Sudah Jelaskan Gak Ada Bingung Bingung Kan Oke Soalnya Saya Tidak Tidak Mau Belajar Banyak Tapi Bingung Oke Mending Belajarnya Simple Sedikit Tapi Kalian Tapi Kalian Ingat Oke Oke Nanti Modulnya Di Upload Boleh Oke Saya Upload Oke Oke Nah Di Pertemuan Selanjutnya Kita Akan Belajar Yang Namanya Oke Yang Namanya Nomor Atom Oke Ntar Dulu Namanya Nomor Atom Yang Namanya Nomor Atom Oke Nah Saya Saya Coba Singgung Dulu Disini Nah Saya Coba Singgung Dulu Disini Oke Atom Yang Kalian Tau Unsur Yang Kalian Tau Apa Saja Coba Kita Belajar Dari Unsur Dulu Ya Unsur Oke Unsur Oke 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 Unsur Yang Kalian Tau Apa Saja Oke Coba Kita Lihat Unsur Ada Banyak Oke Unsur Ada Banyak Ada Yang Namanya Ada Yang Namanya Oke Oke Unsur Kita Kita Spesifikan Aja Ya Unsur Oke Kemudian Ke Atom Oke Atom Kita Kita Langsung Ke Atom Saja Oke Atom Itu Adalah Ini Tadi Oke Jadi Contohnya Di dunia Ini Ada Yang Namanya Atom Hidrogen Oke Atom Hidrogen Lambangnya Adalah H Oke Lambangnya Adalah H Nomor Atom Berapa Satu Oke Nomor Atom Berapa Satu Oke Nah Kemudian Atom Yang Kalian Tahu Apalagi Coba Atom Atau Unsur Yang Kalian Tahu Selain Hidrogen Apalagi Apalagi Ya Kalau Unsur Itu Ada Tidak Saya Tidak Tanya Unsur Alami Atau Buatan Tidak Unsur Atau Atom Apa Saja Yang Kalian Ketahui Oke Unsur Atau Oke Selain Tadi kan Saya sebutkan Hidrogen Contohnya Hidrogen Hidrogen Itu Nomor Atom Berapa Satu Oke Satu Yang Lainnya Apalagi Yang Kalian Ketahui Oke Ya Contohnya Apalagi Contohnya Seperti Yang Mbak Yang Mbak Black Angel Kasih Ini Ada Atom Helium Ya Bagus Oke Simbolnya Apa HE Oke Simbolnya Apa HE Oke Simbolnya Apa HE Oke Nah Ada lagi Mbak Eka Ini Kasih Ada Yang Namanya Oke Ada yang Namanya Ini Litium Oke Litium Mbak Eka Yang Mbak Eka Yang Share Oke Oke Bagus Semua Yang Kalian Share Itu Benar Oke Semua Yang Kalian Share Semua Yang Kalian Share Itu Benar Ada yang Namanya Hidrogen Nomor Satu Ada yang Namanya Litium Nomor Tiga Oke Li Litium Itu Nomor Tiga Ya Helium Helium Itu Nomor Dua Oke Nitrogen 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 Itu Nomor Tujuh Oke Nah Oke Dimana Kalian Bisa Melihat Ini Coba Ketik Di google Yang Namanya Sistem Periodic Unsur Oke Kalau Kalian Mau Melihat Ini Kalian Bisa Melihat Yang Namanya Coba Ketik Ini Sistem Sistem Periodic 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 Sistem Periodic Sistem Periodic Saya Kasih Di Apa Aja Di Message Aja Sistem Oke Terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati